Intro Sobat shalom, Ketua BPD Desa Kusulofra Kecamatan Kau, Pendeta Sefnat Pawate meminta kesirusan Inspektorat dan Bupati Halmahera Utara terhadap laporan dugaan penyelewangan dana yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Kusulofra SB yang sudah dilaporkan BPD sejak bulan Maret lalu. Ia sangat perhatian sebab laporan dugaan penyelewangan uang negara di Desa Kusulofra yang jumlahnya mencapai hampir 800 juta ini tidak ditanggapi Inspektorat Halud. Buktinya sampai saat ini sebagai Ketua BPD Kusulofra, Pendeta Sefnat Pawate sama sekali tidak menerima informasi perkembangan laporan tersebut padahal BPD adalah mitra kepala desa yang wajib tahu pertanggung jawaban pembangunan di desa. Kepada wartawan shalom news Bertiti Mesela yang menemunya di Tobelo Rabu 3 November 2021, Pendeta Pawate berharap agar laporannya itu sebagai Ketua BPD yang adalah perwakilan suara masyarakat desa Kusulofra diseruisi oleh Inspektorat. Sebab dugaan penyelewangan dana itu dalam jumlah yang sangat besar selama 6 tahun ini di berbagai program desa. Saya sudah meleporkan kasus dugaan penyelewangan dana desa Kusulofra Kecamatan Kau kepada Inspektorat dan tembusannya ke PMDES. Namun sampai saat itu saya datang ke Inspektorat tapi mereka janji nanti setelah penetapan bupati baru ditindak lanjuti. Namun faktanya kasus dugaan penyelewangan dana desa di Kusulofra. Yang pertama saya lihat bahwa dia selama 6 tahun BUMDES yang dianggarkan tiap tahun kurang lebih 70 namun faktanya tidak jalan selama 6 tahun. Yang kedua bahwa dana PKK yang kurang lebih 20-30 juta per tahun itu juga pun semuanya tidak jalan. Kemudian dana pemuda sama juga 20-30 juta namun semuanya tidak jalan. Jadi hanya namanya saja. Kemudian jalan sertu kurang lebih 50 meter saja yang kemungkinan dana anggaran sekitar 25 juta itu dianggarkan sampai 90 juta. Nah ini kan tidak masuk akal. Kemudian jalan setapak yang dibuat dari hanya tela dan tanah, pasir itu dianggarkan 70. Karena kurang lebih hanya 40 meter itu selama ada dua lorong, serasa 40 juta. Pendeta Sefnat juga merasa sangat heran setiap tahun dana desa selalu bisa dicairkan dan ada rekomendasi dari Dines PMD. Sementara selaku ketua BPD, ia tidak pernah satu kalipun mendapat laporan pertanggung jawaban kepala desa. Selama 6 tahun yang anehnya bahwa saya jujur saya lihat di desa lain semua ada bahwa tanda tangan dengan 5 anggota termasuk ketua dan capnya ada. Tapi di Lofra selama 6 tahun dana desa 700 juta lebih sampai dengan ADD hampir 1 miliar itu saat pernah tanda tangan dokumen itu. Dana desanya setiap tahun cair, tapi tidak pernah dilibatkan. Padahal saya lihat di desa lain ketua dan anggotanya semua tanda tangan dan cap lagi. Leo Sikteubun, seorang warga masyarakat desa Kusul Lofra yang ditemui Salomius juga mengungkapkan harapan yang sama. Agar Inspektorat Halut segera memeriksa laporan BPD mengenai dugaan penyelenggaraan dana desa itu. Sebab selaku masyarakat desa Kusul Lofra, ia berharap agar 6 tahun ke depan ini desanya dipimpin oleh pemimpin yang bersih dalam pengelolaan keuangan. Malah Leo Sikteubun meminta agar Bupati mempendin dulu pelantikan Kades Kusul Lofra sampai ada kepastian status hukum yang bersangkutan. Jadi temuan-temuan itu harus diusut, diusut tuntas, supaya masyarakat dan kepala desa yang caloni juga terasa semua akan sama. Kalau untuk permintaan terang, kita harap Bupati jangan lantik dulu. Jangan lantik itu Bapak Kepala Desa yang terpilih, khusus desa Lofra. Sementara itu, Kepala Desa Kusul Lofra, Stephen Barahama, yang dihubungi wartawan Shalomus untuk meminta klarifikasi atas laporan ini, Kamis 4 November pagi di alun-alun kantor Bupati, membantah seluruh pernyataan Ketua BPD. Stephen Barahama malah menyalahkan Ketua BPD yang katanya tidak aktif selama ini. Semua yang menjadi laporan ini itu tidak benar, tidak benar adanya. Kemudian, laporan ini menyampaikan atas nama masyarakat, sedangkan masyarakat itu mereka merasakan semua program yang telah akan dilakukan. Tapi untuk selebihnya, laporan ini sangat-sangat tidak betul dari kami. Pemerintah desa dan juga masyarakat tidak ada penyampaian untuk melakukan pekerjasama untuk pelaporan di inspektorat atau di media-media masa. Dari Diasalam 90,2 MHz, Aimanelo bersama R. Relisi menggabarkan untuk Shalom News. Terima kasih telah menonton!